Kristus engkau yang kumuliakan, kuceritakan dalam setiap karya tanganku Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembammu, Christ we proclaim Christ we proclaim Kita berdoa dulu, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi yang indah ini Sekarang kami mau ikut chapel, kami mau mendengarkan firman Tuhan Dan juga kami mau memuji nama Tuhan Tuhan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Oke sekarang Miss Brigitte ajak semuanya berdiri Oke everybody stand up Oke sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu L-O-V-I L-O-V-I To be free It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free It's about L-O-V-I, love from the Father up above It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing, love Come on now, let's open up the book Come on now, and take a good long look And see, God has given us all we need to be free It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free It's about L-O-V-I, love from the Father up above It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing, love It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free It's about L-O-V-I, love from the Father up above It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing, love It's about everlasting, never failing, love It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending in love Wow, semuanya sangat antusias memuji nama Tuhan Sekarang semuanya boleh duduk kembali Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Jopi Tapi sebelum itu kita mau menyanyi satu lagu berjudul Jesus Loves Me Dari lagu ini Miss Brigitte harap kita ingat lagi Kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita Tuhan mengasihi Miss Brigitte, Tuhan juga mengasihi kamu Jadi ayo kita menyanyi lagu ini sama-sama Jesus Loves Me The Bible Tells Me So Jesus Loves Me This I Know For The Bible Tells Me So Little Ones To Him Belong They are weak, they are weak, but He is sore Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me The Bible Tells Me So Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me Jesus Loves Me Jesus Loves Me Jesus Loves Me He who died Heaven's gate to open wide He hath washed away my sin Let his little child come in Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me Yes, Jesus Loves Me The Bible Tells Me So The Bible Tells Me So Oke, sekarang kita akan mendengarkan filman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Jovi Ayo sama-sama kita panggil Mr. Jovi sama-sama yuk One, two, three Mr. Jovi Halo anak grade 1 dan grade 2 Kembali lagi dengan Mr. Jovi pada kali ini ya Nah, di sini Mr. akan membagikan firman Tuhan Nah, sebelum itu anak-anak coba siapkan Alkitabnya Lalu, memiliki sikap duduk yang rapi ya Bagaimana kalau mau duduk rapi mendengarkan firman Tuhan Ya, duduk yang rapi Pasang telinganya baik-baik ya Lalu, matanya fokus ya Mendengarkan firman Tuhan Jadi, kita dengarkan ya Sebelum itu, mari kita berdoa ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi hari ini Kami bisa mendengarkan firman Tuhan Kisah para rasul 4 ayat yang kedua Cerita tentang Petrus dan Yohanes Di hadapan mahkamah agama Pada saat itu Petrus dan Yohanes Sedang berbicara kepada orang banyak Mereka tiba-tiba Didatangi imam-imam Dan kepala pengawal baik Allah Serta orang-orang saduki Ayat yang kedua Orang-orang itu sangat marah Ketika mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan Bahwa dalam Yesus Ada kebangkitan Dari antara orang mati Ya, ketika kita sudah mendengarkan Bacaan firman Tuhan Pada hari ini Ya, kita bisa melihat Ya, kita bisa melihat Dengan jelas Anak-anak Bagaimana Pemberitaan Injil itu Ya, ya Pemberitaan Injil Tentang Kristus Itu ditentang Ya, wah ditentang Anak-anak Ditolak Oleh masyarakat Ya, pada saat itu ya Nah, yang paling menentang Pemberitaan Tentang Kristus Justru datang dari imam-imam Ya, kepala pengawal baik Allah Dan orang-orang saduki Ya, mereka menentang keras Anak-anak Mereka menentang keras Tentang kebangkitan Kristus Di antara orang mati Nah, pada saat itu ya Pemberitaan tentang Kabar baik ini Di mana Kristus Mati dan bangkit Ya, di antara orang mati Untuk menyelamatkan dosa Ya, untuk menyelamatkan kita Menyelamatkan kita Menyelamatkan kita dari dosa Itu ditolak Masa ada seseorang Meninggal Lalu hidup lagi Lalu bangkit Itu bagikan cerita Nah, mereka menolak Ya, anak-anak ya Nah, mereka menentang keras Seperti itu Nah, Kristus Bangkit di antara orang mati Mereka menentang itu Nah, betapa menyerangkan ya Bahwa penolakan itu Penolakan itu datang Ya, penolakan tentang Kristus ini Anak-anak Ya, datang dari Umat pilihan Allah sendiri Ya Nah, bangsa Israel sendirilah Yang tidak mempercayai Bahwa Kristus Yesus adalah Mesias Atau Juru Selamat dunia Ya Nah, bagaimana kita melihat God Story-nya anak-anak Ya, God Story-nya Kita bisa lihat Ya, bahwa Seberapa Seberapa Hebat Iblis itu menghalangi Pemberitaan Injil Ya, seberapa Kuatnya Iblis Menghalangi Pemberitaan Injil Ya, tidak ada Satupun Anak-anak Tidak ada Satupun Yang dapat menghentikan Kekuatan Alat Yang menyertai Murid-murid Yesus Ya, jadi Mau seberapa kuat Iblis itu Maupun seberapa Tentang Firman Tuhan itu Ya, tidak akan Ada yang bisa Menghentikan Rencana Alat Ya, karena Allah itu Kita tahu ya anak-anak Allah itu Maha kuasa Ya, Allah itu Lebih kuat dari Iblis Allah itu Lebih besar dari Apapun ya Nah, dan Kekuatan Allah Penyertaan Allah Itu menyertai Murid-murid Yesus Sehingga Firman Tuhan Itu disampaikan Sehingga Banyak ya Sehingga banyak yang Percaya Banyak yang Yang Menerima Kristus sebagai Juru Selamat pada saat itu Ya, Allah sangat kuat dan Hebat ya Allah itu Menempati Janjinya ya Bahwa dia akan Menyertai Murid-murid Kristus Dalam Pemberitaan Injil Ya, lalu Hubungannya dengan Yesus adalah Ya, Yesus adalah Kebangkitan Dan Hidup Sekali lagi Anak-anak boleh diulang Salam mister ya 3 2 1 Yesus Adalah Kebangkitan Dan Hidup Ya Nah, Yesus menjadi fokus utama Nah, anak-anak ingat tema tahun ini Christ We proclaim Ya, Christ We proclaim Dimana Yesus Is the center Ya, menjadi pusat Menjadi fokus utama dalam Penginjilan Dimana kita memberitakan Injil Yang melalui perbuatan kita Melalui sikap kita Ya Itu Mengabarkan Injil Yang dimana fokusnya adalah Yesus ya Nah Dan ini yang dilakukan pada saat itu Pada saat Kita baca tadi ya Nah, itu Petrus dan Johannes ya Penginjilan itu Dimana mereka Memfokuskan Yesus sebagai Yang utama Ya Nah, seperti itu Lalu aplikasinya apa anak-anak Nah Lalu apa yang harus kita lakukan Nah, yang harus kita lakukan Sekalipun Banyak yang menentang Injil ya Seperti Imam-imam Di cerita itu ya Seperti Orang-orang seduki Orang-orang besar Justru yang lebih mengetahui Kirimah Tuhan Ya, mereka malah menentang pada saat itu Nah, maupun banyak yang menentang Injil Ya, kita harus tetap berani Ya, dan semangat Dan semangat Ya, dan semangat untuk Memberitakan kebenaran Injil Nah, jadi anak-anak Maupun banyak yang mungkin menentang Ah, apa sih itu Nah, banyak yang ketika Ada yang tidak yakin Atau bagaimana Tapi anak-anak Terus tetap semangat Ya, tetap semangat Memberitakan kebenaran Injil ya Nah, seperti itu Nah, dimana kita belajar ya Bahwa Injil itu penting Yesus menjadi fokus yang pertama Dalam hidup kita Nah, lalu kita Lakukan hidup kita ini Seperti yang Yesus inginkan Sehingga Orang-orang bisa melihat Wah Nah, mungkin Wah, anak ini hebat ya Wah, anak ini Luar biasa Nah, yang bisa Mengaplikasikan ya Memburitakan Injil Melalui sikap Melalui perbuatan Dan perkataan-perkataan baik Ya, seperti itu anak-anak Nah, itu pesan Dari firman Tuhan pada hari ini Terima kasih Ya, anak-anak Kita akan bersatu dalam doa Hari ini Hari kita berdoa Yoi patahat, tutup mata Ya, Tuhan Kami mengucap syukur Atas hari ini Tuhan kami bisa belajar Terima kasih Kedua anak-anak Tuhan kami berdoa Amin Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Kami Kami